Rusia melaporkan bahwa negaranya meningkatkan UAV elektromagnetik revolusioner yang dapat melemahkan drone milik musuh. Lantas inilah detik-detik rekaman kerja tempur dari Zala UAV dan artileri di garis depan. Video tersebut pun telah beredar di media sosial Telegraph. Dalam rekaman tersebut nampak asap ledakan yang mengakibatkan mengepul. Dalam, maaf, maksud kami dilaporkan video tersebut merupakan kemegahan dari Zala 421-08 milik Rusia. Diketahui, Zala 421-08 merupakan kendaraan udara mikro yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Zala Aero. Zala Aero sendiri merupakan platform UAV yang kecil, portable, dan handal yang berbasis di E7. Kendaraan ini memiliki berat sekitar 9 kg. Seorang insinyur elektronik dan telekomunikasi mengatakan kendaraan ini tak diragukan lagi. Pasalnya, UAV Gala melumpuhkan peralatan elektronik dan listrik dalam radius tertentu. Kejanggihan ini dikarenakan kendaraan tersebut ada pengembangan, yakni mampu membawa muatan EMP saat mengudara. Hal inilah yang membuat UAV Gala mampu menjatuhkan segerombolan drone milik musuh. Perangkat tersebut merupakan pemulihan perbantuan dan pendorong roket meluncurkan UAV yang dilepaskan dari tabung silinder. Konfigurasi tersebut pasti sengaja dipilih agar memiliki lebih banyak ruang untuk perangkat EMP dan sumber tenaganya. Bahkan EMP ini menyebabkan radiasi elektromagnetik yang lebih kuat. Selain itu, EMP ini mampu menonaktifkan peralatan elektronik milik musuh. Sehingga hal ini dapat diasumsikan bahwa kendaraan tersebut memiliki roda pendarat. Tak hanya itu, namun kendaraan ini dapat mengontrol penerbangan lanjutan dan sistem telemetri akan menghabiskan ruang yang sangat besar. Dengan kehebatan dari UAV Gala ini tentu membuat tentara Ukraina semakin rugi. Pasalnya akan ada banyak senjata hingga peralatan perang Ukraina yang dengan mudah dihancurkan oleh pasukan Rusia.